Halo semuanya, balik lagi di channel AA Game Kita lanjutin series Karimont Real Madrid Kita akan menuju transfer window deadline Januari 2023 Tapi sebelum itu ada 2 pertandingan yang akan kita lakukan So, let's go guys Alright, kita sudah masuk di in-game Dan, yep, ada 2 pertandingan di video kali ini Satu lawan Almeria di La Liga Satunya Copa del Rey lawan siapa ya? Gue lupa deh Siapa deh Albacete Oke, lawan Almeria ini lumayan penting Karena sebelumnya kita kalah 4-8 dari Sevilla Kenapa penting? Karena ini harusnya jadi momen kebangkitan kita Apakah kita bisa bangkit setelah kekalahan di pertandingan sebelumnya Kita tentuin di game lawan Almeria kali ini Dan sekarang kita cuma beda 7 poin Sama Atleti Via Real di peringkat 3 Udah jauh banget sama kita Pokoknya peringkat 3 dan 4 Sorry, 3-5 itu udah jauh Agak berat mereka untuk ngejar kita sebenarnya Selama kita bisa konsisten ya Yang terberat dan terdekat adalah Atleti 7 poin doang Kalau kita mainnya masih kayak kemarin Kebobolan banyak Dan Ya itu gak bisa dibiarin karena Kayak game lawan Sevilla kemarin Kita kebobolan 8 gol Terus lawan Valencia 5 gol Kalau gak salah Jadi agak Apa ya Agak berat Agak berat Kita gak bisa kayak gitu terus Harus ada yang Harus ada yang dirubah Harus ada yang dievaluasi Gitu Dan Yap Kita langsung aja mainin satu game dulu Lawan Almeria Sambil Kita nunggu tawaran dari beberapa pemain Kita yang akan kita jual Kayak Alaba Dan Rodrigo Gue akan coba mainin Asensio sebagai starter Cuameni gue tarik keluar Pemain-pemain yang capek Kita tarik keluar aja Habis itu Karim Benzema juga capek Gue akan masukin si Ini gue tarik Rodrigo disitu Mariano masih ada ya Gue coba Enggak Sorry Mariano Gue coba Bravo aja Cuameni gak usah ikut Karim Dan Ishebayos Enggak Bekiri kita tuh Alaba Masuk Portiozola di kanan Pun Alaba gue Belum Belum Ini sih Masih agak ragu-ragu Antara Ya soal penjualan si Alaba Apakah perlu gue jual atau enggak Karena Gue baru Ngeh Alaba disini gue proyeksikan sebagai Back kiri kan Bukan sebagai back tengah Tapi ya Kita Lihat aja Karena Martinis juga setau gue Kakinya kiri Dia juga bisa main di Back kiri Bisa main di CDM Jadi ya Kalau misalnya tawarannya menarik Kita lepas Alaba Pun kalau gak ada Kemungkinan Akan Gue swap sama Martínez Dan ya Semua itu akan terjadi Di video kali ini Karena ini Kita akan mainin Sampai ke Transfer derby Kesel Buat Terima kasih Kami akan membuat Bola main terpukul Termasuk Sampai Jika Menanggap Terima kasih selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati silamat menikmati selamat menikmati berapa Kubo tadi gantiin Rodigo gak sih gantiin Rodigo berarti ini ada Renier banyak juga pemain muda 7 ya kali ya kali nomor 21 aja untuk Takefusa nomor 7 di tim ini masih kosong by the way kalau kalian ada saran siapa yang cocok menjadi pemegang nomor 7 di tim ini gas aja ya gas aja gas aja siapa sebut aja sebut oke senseu capek eh Mariani ngapain antum ini masuk Ariba Ariba Cebayos Fayeho capek Vardio sama Militao Makan selo Tadi gak main sekarang mereka main Mariano Mariano ngapain ada Zio Tobias Noel Lukita aja naik oke ini udah oke ini banyak rotasi Cebayos Cebayos Captain Cebayos Captain aja heavy touch and fast build up direct AC kita ganti dulu ke 3 menit lupa mulu ganti di luar oke debut untuk Takefusa Kubo Kopadere lawan Albacete let's go guys nice kita main di kandang mereka jadi ya Stadion Almedio Stadion kecil round off 32 berarti kita di luar kembali besar dari Cebayos sebagai captain di pertandingan kali ini disusul oleh Angkudu Lumin tadi siapa aja kita Lumin habis itu kanannya Ashraf kirinya Karcello kenalnya Bardiol Kamal Lintau trionya Lecebayos Afrika dan Sergei Rebus Benzema nama Sari National Lament for the whole side Fini Diboutu 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 but will they have enough going the other way I'm not sure Fini Bravo Kubo check out E He will sida Fert썽 perutama ini untuk Takefusatu debut ad Diboutu Juala Cancelo starts with astronaut Hakimi in the fullback Taktical Setup they have just the one player in a ya yuk lias aja ada Arribas ada Fingr yo yo checkin boleh taai hey 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 offside lah offside lah offside lah terlepas dari offside nya pertahanan kita sangat rapuh tadi tipis banget cuy tipis banget apakah Bardiol tidak segitunya di FIFA 23 ini 3 pemain baru kita 4 pemain baru kita jadi starter semua dan langsung 1 gol dan ini mungkin bola pertama dari Bardiol dia lakuin overlap lari ke disana bersama Ashar Fakini sentuhan sedikit dari Vini untuk meneruskan bola untuk meneruskan bola kepada Bardiol dan ya placingnya tepat di ujung kiri gawang dari Albacet finisinya lumayan bagus juga deh French rockboy nice 1-0 menit 11 santai santai guys santai dan ini dan ini Antonio Claudio dan that pass could be troublesome nothing productive really kali ini dan ini dan ini bravo kepada Vini namun passingnya kurang baik taknya Fusakubo masih belum memberikan ancaman belum menunjukkan kualitasnya masih harus adaptasi kembali ini dia berbahaya berbahaya ini bro apakah ini perangkatan hei asyik lompat yo oh begitu bagus bagus banget golnya bagus wuah looked at бат lompat namun 11 menit 11 kemudian di Kau harus mengatakan, itu bukan Lekan Kedua hampir selalu lakukan rotasi untuk Papa Derek Tapi karena gua juga melakukan rotasi di pertandingan sebelumnya Jadi gua harus memutar kotak lagi Dan menariknya Gua ngerasa lebih susah match ini Apa karena gua kebanyakan pemain lapis dua ya Dia menikahnya Kakek Fusa Kubo Ini menjadi ancaman pertamanya Dan umpan yang sangat baik Kubo Aduh 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 Nice Eduardo Mezardo Ricky Shances on Hampir Hampir Kembali Kubo Bantu pertahanan dia Apakah Kubo kembali jagal Kubo Masih belum sedapet gua enaknya gimana mainin si kubuk but ya kita masih kembali 21 no attempts no goal di debutnya di first half menjadi perhatian juga dari komentator dan para analis benar-benar gak ngapa-ngapain sentuhan pun tidak terlalu banyak namun ini kubuk nice shut up take abusa kubuk liat messi dari jepang liat 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 aribas juga kureng di bawah pertangang gak main dia nah just watch this again a change of direction and a decent finish that's a very good goal bro kena ya sempet kena keepernya tip nice 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 kubuk setelah di pertandingan sebelumnya rodigo mencetak bun tapi setelah itu kita lepas dia ke intern dan pemain yang datang untuk menggantikan posisi rodigo kakep uzakugo kakep uzakugo langsung berhasil mencetak gol dan asis sepertinya yeay satu gol dan satu asis dari seorang kakep uzakugo dan gol diciptakan oleh iker bravo 3-1 real Madrid unggul 3-1 4-1 ya pokoknya kita unggul dari albashat albashit 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 kena main-main bagus kena bravo bisa passing juga sih kan boss tapi ya ini adalah insting seorang striker wajar liat peluang hajar aja nice iker bravo menarik gol 4-1 ternyata kita 4-1 ternyata gol dari vini habis itu ada gol dari gol pertama tuh siapa ya Vardio disusul golnya vini habis itu golnya kubo dan iker bravo bisa berada ke peta ternyata ke kalau kita untuk maka ternyata tahu betul agak terima kasih karena Hai pilihkan tidal Hai apa nggak pakai kaki kiri aja boy Hai ya seperti yang kalian tahu gua memang tidak bermain ball possession gua lebih suka dengan direct passing that's why cukup sering kalah hei 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 was it Hai cukup sering kalah possession gua and the referee is quite right me letting it go I see if something comes to this Hai serang kita I'm holding the ball up in a decent position yes I'm a good defense is the outcome and the retrospective yellow card is the referee's verdict nah no doubt about it that earlier challenge was a definite book in Kubo Kubo what a path from now finisius he was always in control of that situation are they going for the short one it might be iker bravo race dia asis dari seorang danish sebayos perbedaan yang sangat bagus skema yang bagus antara si sebayos sama siapa tadi King Vini si kasek ya pemenang kiri-kiri Kira berapa race dia 5-1 kita unggul di babak kedua kita main jauh lebih bagus dibanding babak pertama para pemain juga terlihat lebih tercaya diri terutama si Kubo ya Sayang Aribas tadi dapet satu peluang emas di depan mata Gagal Vardio Vardio Eden Militao Hakimi disana Gagal dia Dami sebayos Sebaos 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 Dami sebayos What a goal from Dani Ceballos Iya, iya, iya Peace 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 Wow ada tifonya ini cuy Sergio Ramos Bannernya Ramos Gila 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 Wajar dikasih tepuk tangan sama Ancelotti Luar biasa Luar biasa Luar biasa Nice Kawaya 6-1 kita menang Menang besar Di bawah pertama Tidak terlalu grand meyakinkan Taki Pusatumbo di debutnya Sempat disorot di bawah pertama Karena 0 attempts Jarang megang bola juga Tapi di bawah kedua Dia dapetin 1 goal dan 1 assist 6-1 Wow 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 Kita lihat Statistik Para pemain kita Di pertandingan kali ini Secara performance Valverde Main sebagai pemain pengganti Dan ya Dia dapet 1 assist Fini 1 goal 1 assist Iker Bravo 2 goal 1 assist Take Fusatumbo 1 goal 1 assist Player of the match Dia dapet man of the match Ariba sayang sekali Satu kali shot dia Sebenernya hampir mencetak gol Tapi Shootingnya sangat jauh Dari Yang seharusnya Dan Danisha Bayos pun main sangat bagus 1 goal 1 assist Kamavingga So-so Cancelo Oke 1 assist Guardiol 1 goal Hakimi Walaupun tidak dapat assist dan goal Tapi ya Dia salah satu yang Jadi Yang bikin skema lah Untuk goal pertama dari Guardiol tadi Mindatau juga main oke Lunin oke-oke aja Karena tidak terlalu banyak juga Sebenernya Tendangan Atau peluang yang diciptakan Oleh Tim lawan Tapi ya Oke lah Defense kita lumayan lah Kenapa begitu fotonya Dan ya Sudah tidak ada pertandingan lain Di Eh ada cuy Alaba transfer over Signing alaba For A fee Lipzig Yep Ternyata kita ada Satu Pertandingan lagi Setelah kita menang tadi Lawan Real Betis Untuk 16 besar Copa Dere So Video kali ini Hanya sampai sini aja Video selanjutnya baru Kita akan Lakuin satu pertandingan Plus Deadline Untuk Transfer Oke Jadi Tidak jadi Kita main sampai Deadline transfer Karena ternyata Ada satu match lagi Setelah kita Menang Di pertandingan sebelumnya tadi So Thank you semua yang udah nonton Kalian masih bisa Rekomen dan Kasih saran Pemain yang Bisa kita datangkan Yang mungkin kita datangkan Gue masih pengen datengin Martinez Untuk Menggantikan Alaba Tapi ya Kalau kalian masih punya Saran lain Atau opsi lain Silahkan Di komen aja Langsung Di instagram Gue boleh Atau langsung Di komentar aja Oke So see you On the next video guys Bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa